hewe ke islam dinon dinon mocha quran ngerti yana ayat wa ahalallahul bai'a wa haroma riba gustala menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba sholat sholat mocha quran mocha quran wislu ngakaji kwasi dadi rentenir merulas krolas no duit manak manak no duit kwewo ngece karo al quran ngeyek karo gusti Allah nggak apa-apa ngutang terus aja ngutang nggak apa-apa nggak apa-apa yang penting bah bayar kita mau berangkat ngaji ngutang pulang ngaji bang selesai negeri kita juga terkenal kok nggak di kampung nggak di kota rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya up terus-hutang terus eh Bagaimana enggak ibu jujur kita pulang dari sini kuka pintu lihat di depan rumah ada motor udah lunas apa belum masuk ke ruang tengah ada kulkas ada TV udah lunas apa belum terus ke dapur ada kompor ada risk-cooker udah lunas apa belum nggak usah nyaut ibu buka jendela bunyinya kredit kredit rumah aja paham kalau di dalam rumah isinya kredit terus aja nggak apa-apa jarang ada penceraman nyuruh-nyurusin utang bener eh nggak sepakai diajarin ibu lihat perumahan bisa dihutang nggak lihat soro motor bisa dihutang nggak lihat mobil bisa dihutang nggak apa yang nggak bisa dihutang di negeri kita bener saya ingin tanya apakah termasuk riba jika kita pinjam duit dari koperasi sebuah pengajian jika kita bayar ada sedikit bunga untuk mengisi uang kas nao seperak di belah tujuh kalau berlebih riba pinjam seratus bayar 110 riba walaupun yang mengelolanya namanya masyarakat walaupun yang mengelolanya namanya majlis salib walaupun yang mengelolanya punya Ustadz maka riba letak puluh riba apa-apa yang makan riba Allah ini naik kurulah riba orang yang makan riba layak umumlah ila kamayakumul laliyatuh khabbatu syaitan minalmas bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan apakah sistem kredit syariah yang dilakukan oleh bank atau keuangan syariah itu murni syariah ini bank syariah bank syariah biasanya di kanan ya ini bank syariah ini bank kompensional orang nggak ngerti karena dia nggak tahu detailnya dia cuman tahu pinjam bayar lebih berarti riba kalau saya ke bank syariah Assalamualaikum Bapak bank syariah selamat pagi saya mau pinjam uang Pak berapa 100 juta kasih 100 bayar 120 riba kalau bank syariah Assalamualaikum bank syariah Waalaikumsalam saya mau pinjam uang Pak nggak boleh pinjam uang karena riba kalau boleh kami tahu untuk beli apa ya Pak saya saya mau beli motor saya mau beli mobil mau pinjam berapa mau pinjam 200 bank syariah memberi kita di belakang itu bagus berarti kita diajeni sama dia jawaban berarti kita dihormati sama dia dia enggak berani ngomong di depan kita beraninya ngomong di belakang selamat menikmati belakang Terima kasih.